Selamat datang di Story Kauri, ini adalah channel kedua artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 722, Pak Bargali dan istrinya yang terkaget. Melihat cucunya Narnia selamat, diselamatkan oleh seorang pemuda, pemuda yang kemarin baru dikenalnya, sempat diremehkan dan dihinanya. Dikatakan miskin anaknya orang tak punya, malah terlihat menolong Narnia. Pak Bargali pun begitu terkejutnya, sampai bilang pada istrinya, mabukankah dia pemuda, yang katanya kerja cleaning service itu, kok malah yang menyelamatkan Narnia. Papa tidak mengerti ini ceritanya, Narnia sampai diselamatkan olehnya, yang jelas papa sangat senang sekali melihatnya. Cucu kita baik-baik saja, istrinya pun menjawabnya, iya pak benar itu. Mama jadi lega sekarang, bersyukur sekali melihatnya. Tak terjadi apa-apa dengan Narnia, kalau gitu mama setuju saja. Karina ini dijodohkan dengannya, mama tak ada masalah. Mama malah suka Karina dengannya. Pak Bargali pun menjawabnya, baik ma sekalian papa akan menepati janji papa, akan menikahkan Karina dengan orang yang menolong Narnia. Pak Bargali pun lupa, kalau Kenshin sudah menikah, Karina pun kaget jadinya. Langsung tak terima dirinya, loh papa dan mama kok berubah sikapnya. Bukankah tadi Karina tak ingin dijodohkan, dengan pria yang kerjanya cleaning service? Papa dan mama pun setuju, apa papa nggak ingat hal itu? Kagak papa dan mama, jangan jodohkan Karina dengan cleaning service itu. Karina tak akan mau menerimanya. Lalu papa dan mamanya pun menjawabnya. Pak Bargali itu berkata, papa tadi salah Karina, papa tak bersyukur mengingkari janji sendiri. Sekarang malah diingatkan, dengan pemuda ini yang menyelamatkan Narnia. Papa sudah meremehkan cleaning service. Coba kamu lihat laki-laki ini, yang menyelamatkan keponakanmu ini. Dia ini kemarin papa hina-hina. Karena kerja cleaning service dekat-dekat dengan Narnia. Sekarang malah dia yang menyelamatkan anak kakak kamu. Apa papa salah dengan hal itu? Karina menjawabnya, ya jelas salah pak kenapa papa tak seperti biasanya. Mama juga begitu, kok bisa-bisanya memandang cleaning service segala. Katanya tadi hanya diberi uang dan rumah. Malah pakai menjodohkan pula. Mamanya pun membalasnya, coba kamu lihat pemuda ini. Apa kamu suka atau gimana? Karina pun melihatnya, ekspresinya hanya biasa. Langsung saja ia bicara, ya memangnya kenapa ma, teman kampusku banyak yang kayak gini. Mereka teman-teman yang kaya semua, tak bisa dibandingkan dengan pria ini. Kecuali Karina hanya berterima kasih, karena dia yang menyelamatkan Narnia. Nanti Karina akan memberinya uang sebesar dia kerja 6 bulan. Pasti sebagai cleaning service dia akan senang. Mamanya menjawabnya, Mama kemarin juga begitu, memandang rendah pemuda ini. Bilang kakak iparmu orang yang kaya. Mama bilang juga papamu punya perusahaan raksasa. Tapi dia ini malah lebih kaya. Lebih kaya dari papamu. Lebih kaya dari kita semua. Meski kerjanya cleaning service. Mendengar mamanya bicara begitu, Karina kaget jadinya. Langsung saja ia menyela. Duh mama bisa aja bercandanya. Mana ada cleaning service yang lebih kaya dari papa. Pengusaha pun masih bisa dihitung dengan jari. Ini kok mama ada-ada saja. Pekerja kelas bawah dibilang begitu. Papanya pun langsung menjawabnya. Iya Karina benar kata mamamu. Mas ini memang lebih kaya dari papa. Serta dari kita semua. Mamamu tidak bercanda. Hal itu benar adanya. Natalia kakaknya pun berkata. Iya Karina mas Kensin ini sangat kaya sekali. Tak bisa dilihat dari kerjanya. Kakak pun kemarin menghinanya. Dan yang paling penting. Mas ini sudah menikah. Papa dan mama pasti lupa. Jadi Karina kamu tak usah khawatir. Kamu tak akan punya suami yang kerjanya cleaning service. Natalia tersenyum bicara begitu. Mamanya pun lalu berkata. Oh ya mama baru ingat. Kalau pemuda ini sudah menikah. Jadi sayang sekali ya Natalia. Pria ini tak menjadi menantu mama. Natalia menjawabnya. Mama bisa saja bilangnya. Kalaupun mas itu belum menikah. Pasti ma. Yang dipilih Rena Larazati temanku yang mengabari barusan. Sebab ini aja dia yang hanya dikirimin pesan. Karina adiknya pun menjadi penasaran. Papa dan mamanya yang baru bilang. Pria yang kerja cleaning service itu pemuda yang kaya. Karina pun melihat lagi fotonya Kensin. Pakaiannya sederhana tak menunjukkan orang berada. Karina lalu bertanya. Pa apa beneran nih dia orang kaya. Papa tahu dari mana. Pa Bargali menjawabnya. Ya tahu Karina. Memang kenapa kamu tanya itu. Katanya tadi kamu tak suka dengannya. Sudah jangan bicarakan itu lagi. Yang penting sekarang kita akan menjemput Narnia. Sebab papa sudah kangen ingin menggendongnya. Natalia cepat tanyakan di mana sekarang cucu papa itu. Kita akan menjemputnya ke sana. Urusan hukum nanti kita bicarakan. Akan papa usut penculiknya. Akan papa beri pelajaran yang seberat-beratnya. Berani-beraninya menculik Narnia. Tunggu nanti papa akan menghajarnya. Natalia pun menjawabnya. Baik pak akan aku telponkan temanku. Karina pun masih penasaran dirinya. Penasaran dengan Kenshin itu siapa. Kenapa kerjanya cleaning service disebut orang kaya. Tapi Karina tak bertanya lagi. Dipendam di benaknya. Sedang Ririn sendiri. Yang melihat fotonya Kenshin. Ririn pun dibuat kaget sekali. Foto Michi anaknya Wati. Benar-benar ada bersama Kenshin. Begitu pula dengan Iwan. Yang terkejut melihatnya. Lalu Ririn pun bilang. Eh mas Iwan coba lihat tangan Kenshin itu. Kenapa diperban begitu? Apa mungkin yang dikatakan Mbak Rena tadi? Kenshin ditembak orang. Iwan melihatnya lalu bicara. Iya Ririn benar itu Kenshin sepertinya kena tembakan. Kalau gitu jangan beritahukan ke istrinya. Pasti Kenshin tak mau diketahui. Nanti Kauri jadi khawatir sekali. Ririn pun segera mengabarkan ke Wati temannya. Wati pun senangnya tak terkira. Kaget-kaget bahagia dirinya. Melihat anaknya baik-baik saja. Wati pun juga sama. Tak sabar ingin menjemput anaknya. Tapi belum ada kabar lagi. Tentang Kenshin itu di mana. Sedang keluarganya Maya. Yang kehilangan keponakannya. Masih dirundung panik yang tinggi. Sampai saat ini tak tahu kabar tentang Cika. Lalu anggun temannya bicara. Eh Maya coba kita tanyakan ke Mas yang bernama Kenshin itu. Sapa tahu Mas itu melihat Cika keponakanmu. Kita tunjukkan fotonya. Barangkali saja dia pernah melihatnya. Maya pun menjawabnya. Ah kamu anggun ada-ada saja bicaramu. Bukankah kemarin kita ke rumahnya? Dan dia katanya lagi pergi ke Belanda. Masa harus tanya tentang Cika padanya. Jangan-jangan kamu anggun yang ingin berkomunikasi dengannya. Masalah Cika sangat mustahil diketahui Mas itu. Anak kecil kok ditanyakan padanya. Sangat tak mungkin sekali diketahui olehnya. Anggun menjawabnya. Ya namanya kita mencoba dan berusaha Maya. Apa salahnya kita mencobanya? Lagian kan Mas itu relasinya banyak sekali. Nanti bisa ditanyakan ke orang-orang yang dikenalnya. Ke perusahaan-perusahaan yang dimilikinya. Makin banyak orang yang kita kabari. Kemungkinannya besar sekali Maya keponakanmu ditemukan. Maya pun menyahutnya. Itu kan cuma teorinya saja anggun. Mas Kenshin itu kan lagi ke luar negeri. Jadi bagiku tak mungkin sekali. Tapi gak apa sih kalau kamu yang mencobanya. Kemarin kan kamu diberitahu nomor handphone Mas itu oleh ayahnya. Jadi coba saja kamu hubungi. Atau mengirim pesan ke dirinya. Anggun pun menjawabnya. Baik Maya aku akan mencobanya. Maya temannya pun pesimis sekali. Tak mungkin baginya. Jika keponakannya yang hilang. Akan didapatkan kabarnya. Dengan bertanya pada Mas itu. Lalu Anggun mencoba menelpon Kenshin. Terdengar nada sambungnya. Kebetulan HP Kenshin sedang dinyalakan. Anggun pun bilang ke Maya. Oh ini bisa Maya. Teleponnya bisa dihubungi. Maya pun bertanya. Lalu kenapa Anggun kamu membatalkan teleponnya? Anggun menjawabnya. Aku segan Maya kalau menelponnya. Kan baru kenal dengannya. Maya menyahutnya. Kalau gitu jangan de Anggun bertanya padanya. Percaya aku de hasilnya sudah bisa diprediksi. Mustahil Mas itu mengetahui. Tentang keponakanku Cika yang hilang. Anggun menjawabnya. Jangan gitu Maya. Ini aku kirim pesan saja. Aku kirimkan foto keponakanmu. Anggun mengirim fotonya Cika sambil menulis tanya. Oh ya Mas kalau tahu anak ini. Pernah melihatnya dimanapun atau pernah berjumpa di suatu tempat. Tolong kabari aku ya. Aku Anggun. Anak ini keponakannya Maya temanku. Yang hilang diculik orang. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sebelumnya. Pesan itu langsung mendapat jawaban. Kenshin menulis kalimat. Oh anak ini ternyata keponakannya Mbak Maya. Jadi kebetulan sekali aku sedang mencari keluarganya. Katakan pada keluarga yang bersangkutan. Anak yang dicarinya. Kondisinya baik-baik saja. Tak usah khawatir lagi. Keponakannya sudah aman. Sekarang baru sampai di Jerman. Ini lagi bersama anak-anak yang diculik. Mereka sudah selamat. Kenshin mengirim fotonya. Seketika itu juga. Anggun pun melihatnya. Anggun membacanya. Langsung kaget sekali dirinya. Jantungnya berdetak tinggi. Anggun bilang ke temannya. Maya Maya gila gila Maya. Aku tak percaya aku tak percaya ini. Mustahil mustahil sekali Maya. Jika keponakanmu selamat Maya. Keponakanmu ditemukan. Mas Kenshin ini yang mengabarkan. Anggun bicara sambil dek-dekkan hatinya. Kagetnya belum hilang. Terkejutnya luar biasa. Maya temannya pun melihatnya. Melihat handphonenya Anggun. Langsung teriak dirinya. Pingsan Maya jadinya. Lalu, bagaimana? Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk kelanjutan ceritanya. Ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!